Pemerintah Kejaksaan Agung memastikan jaksa penuntut umum profesional dalam mengawal persidangan kasus Verdi Sambo. Tuntutan maksimal akan diterapkan sesuai fakta hukum yang terungkap di pengadilan nanti. Sementara itu manuver Sambo melalui kuasa hukumnya jelang persidangan dinilai sia-sia. Pengadilan Negeri Jota Selatan dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo, Senin 17 Oktober 2022. Bersama istrinya Putri Candrawati, Watma Ruf, dan Riki Rizal, Sambo akan menjalani sidang pembacaan dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan sangkaan melanggar Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto Pasal 56 ke 1 KUHP. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, jaksa penuntut umum yang akan dihadirkan dalam persidangan merupakan jaksa pilihan yang berpengalaman dan berdedikasi dalam penanganan perkara. Ketut memastikan tuntutan maksimal diterapkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Ia pun meminta semua pihak untuk mengawasi dan mengawal jalannya persidangan. Sementara itu, tersangka Ferdis Sambo membuat manuver baru jelang persidangan. Melalui kuasa hukum Febri Diansyah, kliennya disebut hendak badminton dan tak berniat mampir ke rumah dinas Duren III. Tak hanya itu, Febri juga menyebut Sambo hanya memerintahkan Barada Eliezer untuk menghajar Yosua, bukan untuk menembak. Melakukan klarifikasi terhadap Yosua tentang kejadian di Magelang dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat ini. Kuasa hukum Richard Eliezer, Rony Talapesi menegaskan kepada pihak kuasa hukum Sambo untuk tidak mengecoh publik membuat opini baru dan fokus pada persidangan. Konstruksi, klien saya sudah konsisten menyampaikannya bahwa perintahnya adalah perintah membunuh, bukan perintah menghajar ya. Memang disitu disebutkan verbalnya adalah bunuh perintahnya? Bunuh Richard begitu maksudnya? Betul, betul. Apakah itu verbalnya? Bukul. Kau bunuh anak itu ya, kau bunuh itu anak itu. Penasihat Kapolri bidang hukum Hairul Huda tak mempermasalahkan manuver baru dari Sambo. Namun pembuktian akan bertumpu pada alat-alat bukti dan keterangan para saksi. Tersangka memiliki hak ingkar agar dapat lolos dari hukuman maksimal. Tersangka Tuan Takwa itu punya hak ingkar. Dia boleh ngomong apa aja menurut versi dia kasus itu yang paling pasti kita membuktikannya dengan alat-alat bukti yang ada. Dalam hal ini saya masih yakin dengan alat-alat bukti yang ada. Hasil otopsi, bahkan ada otopsi ulang, CCTV, keterangan ahli yang lain. Juga saksi-saksi yang lain menurut saya masih cukup kuat untuk membuktikan perkara ini. Huda menambahkan, manuver baru Sambo dinilai sia-sia mengingat penyidikan sudah selesai dan tinggal memasuki persidangan. Apa yang dilakukan kuasa hukum Sambo dianggap hanya untuk konsumsi media dan bukan untuk kepentingan Verdi Sambo.